yang ini dengan tema Indonesia bersatu untuk generasi tanpa rokok Nah, diri sekalian yang kami hormati tadi sudah disampaikan deklarasi yang sudah kita mengutakan pertemuan ini diselenggarakan dengan mengajak semua stakeholder, semua pihak yang sadar dan menyadari bahwa kita memang harus bersatu untuk melawan sesuatu yang sebetulnya harusnya bisa kita hadapi namun kita juga merasa bahwa hal ini berat karena itu kita perlu bersatu bersama-sama untuk menyiapkan generasi kita yang akan datang pada pertemuan ini seperti yang dimulai dengan youth forum yang dihadiri lebih dari 100 remaja diantaranya para duta ada duta antinarkoba ada duta genre ada juga duta dari FKM UNER itu suatu hal yang sangat-sangat menunjukkan kebersamaan dan juga ada hadiah dari foto-foto yang dibuat oleh mereka kita juga mengajak dari UNER Ibu Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Tri Marjana yang telah memberikan kepada stafnya Ibu Santi dan juga terutama Ibu Sri Widawati yang telah berupaya keras mengupayakan supaya kegiatan ini terlaksana dan sebaik-baiknya untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Ibu Profesor Tri Marjana dan juga kepada Ibu Santi Ibu Widwit dan lain-lainnya kami tahu pekerjaan berat dimulai dengan konferensi peras sebelum pelaksanaan Istok dan juga rapat-rapat dengan kami baik langsung maupun dengan jarak jauh Juga pada hari pertama pun telah ada kita mengundang dari PENGDA yang ini untuk bagaimana memikirkan pajak rokok itu bisa digunakan untuk kegiatan promosi dan preventif sebagaimana juga telah disebut dalam deklarasi tadi juga dari Bupati dan Wali Kota yang telah dibina oleh UNER FKM UNER mereka juga bicara soal KPR kita juga mengundang para Bupati Wali Kota yang telah berhasil melaksanakan KPR yang mudah-mudahan menjadi inspirasi baik di Kabupaten maupun kota lain meskipun saya juga bertemu dengan banyak ini kepada Prof kami laporkan kami bertemu dengan banyak wakil yang dari Bupati Wali Kota di Jawa Timur mereka mengeluhkan beberapa di antaranya bahwa Bupati atau Sekdanya atau apa yang masih meropok berat bahkan meropok di ruang rapat sehingga ruang rapat itu juga berbual asa rokok itu tidak itu tidak besarnya biaya yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular yang sebaikan besar diakibatkan karena meropok tentu ini menemukan keperhatianan kita defisit BPJS begitu besar peserta PPI menemukan bayar bantuan diurang dari pemerintah cukup besar sekiranya 40 menurut BPS juga yang memerlukan bantuan itu adalah orang miskin dan orang miskin itu 40% dari penduduk Indonesia padahal mereka sebagian besar meropok berarti mereka juga yang membayar cukai tetapi juga yang menghabiskan dana untuk pemubatan penyakit tidak menular ini tentu kita sadari bersama karena kita ini harus bersatu bersama-sama melawan hal itu apalagi karena data-data dari WHO menunjukkan sangat perhatian bahwa Indonesia belum mengaksesi FCBC dan hal yang terkait dengan itu sehingga ancaman kita tidak bisa mencapai SDGs penurunan pemiskinan penurunan prevalensi merokok juga menghilangkan kelaparan kecukupan air bersih masih jauh dari jauh kita dan mudah-mudahan ini bisa kita atas bersama karena perokok merupakan salah satu penyebab kemiskinan dan juga para perokok tidak peduli apakah anaknya itu kurang isi atau stunting apakah juga kena TBC pneumonia dan lain-lain ini menupakan hal yang memang betul-betul kita harus bersama-sama menanggulannya nah ini cikalan yang kami hormati juga pada kesempatan ini tadi sudah kita lihat ada juga media briefing yang kemudian juga aja kepada dua penulis yang mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi di kemudian kali supaya kita bersama-sama bisa menyadarkan pentingnya untuk mengurangi prevalensi merokok terutama untuk generasi penulis kita yang akan datang tentunya ini sangat terkait dengan banyak hal yang diakibatkan kala rokok hadirin yang sekalian kami hormati kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaan para hadirin ini untuk sampai acara penutupan memang biasalah acara penutupan itu pasti lebih sedikit dari acara pembukaan dan untuk itu kami ucapkan terima kasih dan khususnya tadi kepada Profesor Trimardiana Ibu Santi Ibu Wit Ibu Wiwit dan juga pandinya yang lainnya sekali lagi kami sampai pengucapkan terima kasih dan penghargaan karena tanpa kerjasama yang pagi ini tentu Istof kelima ini tidak terlaksana dengan lancar dan mudah-mudahan sukses Allah yang akan memberikan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan pahala bagi Ibu-ibu dan pandinya semuanya semoga perteman ini akan memberikan manfaat bagi kita semua manfaat bagi kita bagi generasi penuh Indonesia bagi Indonesia yang akan datang karena kalau melihat data-data memang banyak yang memberikan tetapi kita tetap harus berjuang tanpa perjuangan tidak ada sesuatu yang menghasilkan saya ingat waktu Indonesia Raya pertama kali nyanyikan tahun 1928 masih dalam penjajahan tapi sudah bisa menganggakan Indonesia merdeka merdeka lalu kita tahun 45 benar-benar merdeka berarti itu 45 dikurangi 28 itu 17 tahun ya bisakah nanti kita pada SDGs 2030 12 tahun lagi kita sudah banyak mengalami perubahan yang positif seperti tadi tahun 28 nyanyikan merdeka-merdeka tercapai 19 45 berarti kita 2018 kita mengatakan kurangi preparansi merokok naikkan cukai rokok harga rokok lebih mahal lalu kita pada SDGs bisa mencapai salah satu tujuan SDGs tersebut Insyaallah demikianlah marilah kita berdoa bersama untuk hal itu karena kalau kita tidak berupaya kita bisa terlindas sekarang ini sudah erat perubahan jangan erat erupsi negara yang maju tetap maju terus negara-negara yang kualitas SDM yang rendah bisa terlindas marilah kita semua berupaya berdoa dan berjuang untuk hal ini terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan wabillahi tabik wanidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan terima kasih kepada dokter sumarjati arjoso SKM dengan